Ikan memang menu yang komplit, tak hanya lezat disantak, tapi juga kaya akan gizi. Dari berbagai jenis ikan di seluruh penjuru dunia ini, ada satu jenis ikan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain selain di Danau Singkarat, Sumatera Barat. Orang lokal menyebutnya ikan milih. Para nelayan di Kecamatan Sepuluh Koto Singkarat punya berbagai cara untuk mencari ikan milih. Dimulai dari cara yang paling konvensional, menjala. Hasil yang didapat dari cara ini, ya lumayan lah. Karena bentuknya kecil, sekali menjala ratusan ekor ikan langsung tersangkut. Tapi butuh cukup banyak waktu untuk mencatut ikan dari jalan. Dan ternyata cukup merepotkan. Untuk menjaga kesegarannya, ikan-ikan milih ini kemudian dibersihkan. Sebelum dijual ke pedagang. Ini ya, karena tidak dibersihkan, ini yang baik. Bahkan ada membutuhnya yang paling baik. Bisa dimakan. Ada cara lain mencari ikan milih, yakni dengan cara disetuk. Dengan cara ini, ikan jelas langsung tak berdaya. Tapi cara ini jarang dilakukan, karena cukup berbahaya dan terkesan tak manusiawi. Kalau mau yang paling aman dan tak perlu disampan jauh ke tengah danau, ya cukup dengan cara ini. Menjebak ikan dengan iruk atau bambu. Di sore hari, ikan milih memang suka bermain ke tempat berarus deras. Mereka tak sadar, nelayan lalu menjebak mereka agar tak bisa kembali ke danau. Hmm, cerdik juga ya. Di desa Subarang, Kecamatan Paninggahan, Solok ini terdapat ratusan orang nelayan milih. Profesi mencari milih memang sudah mereka geluti secara turun-temurun. Tak perlu jauh-jauh pergi ke pasar untuk menjual. Para tauke atau pedagang akan membeli ikan milih langsung dari para nelayan. Nah, ingin tahu bagaimana ikan ini diolah hingga menjadi hidangan yang lezat di piring Anda? Cara yang paling mudah adalah menggorengnya. Tinggal dibumbui garam, lalu diamkan secenak. Setelah garam meresap, tinggal menggorengnya di atas minyak panas. Ikan milih memang bisa diolah hingga menjadi berbagai menu. Tapi yang paling dikenal orang adalah milih goreng kering. Pemasarannya telah merambah daerah lain, bahkan hingga di kota lho. Terima kasih telah menonton!